selamat datang di channel kotutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotutorial akan beritahu kalian bagaimana cara menambahkan dan menggunakan board dino di hp kalian guys nah langsung aja ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah guys yang ada di bawah yang warnanya merah seperti ini kalian pencet nah setelah itu kalian buka browser kalian guys setelah kalian subscribe kalian buka browser kalian nah disini kotutorial menggunakan browser google chrome ya guys ya kalian juga bisa menggunakan browser yang kalian punya tapi disini kotutorial bakalan pakai google chrome sama aja kok sama seperti browser lainnya nah kita buka browser setelah itu kita searching atau kita ketikan di google bot discord nah kayak gini bot discord kita klikkan setelah itu kalian pilih yang bot discord yang ini guys yang top gg ini guys kalian pilih setelah itu kalian ketikan di bagian searching sini dino guys d y n o kayak gini guys setelah itu kalian pilih dino yang logonya seperti ini guys yang ini ya guys ya jangan sampai salah kalian pilih nah setelah itu kalian pilih invite guys untuk menambahkan dino ini ke server discord kalian nah setelah itu kalian masukkan discord kalian guys ya ingat discord kalian yang mempunyai server discord ya guys ya nah setelah itu kalian login guys nah setelah itu tampilannya akan seperti ini guys kalian tinggal di bagian add to server ini kalian pilih server mana yang ingin kalian masukkan bot dino nah disini kotutorial punya 3 server yaitu podcast kotutorial dan kotutorial server nah yang kotutorial server ini kotutorial baru buat jadi kotutorial bakalan pilih kotutorial yang server ini guys nah setelah itu tampilannya akan seperti ini ya guys ya nah ini kalian bisa kostum tapi kalau kalian baru pertama kali download ya udah biarin gini aja kemudian kalian langsung bagian paling bawah lalu pilih autorize nah setelah itu kalian konfirmasi kalau kalian itu bukan robot nah ini dengan cara klik centang gini guys nah jika udah kalian tinggal tunggu loadingnya guys nanti kalian akan diarahin ke bagian websitenya dino.gg guys setelah itu kita scroll ke bawah guys nah kita atur servernya guys oh ya by the way disini tuh bot dino itu ngaturnya itu ada banyak bot dino itu fungsinya bisa untuk ngeband orang secara otomatis jika misalnya ada yang ngomong kotor, ngomong jorok bisa untuk bales-bales komen dan pokoknya banyak lah cara-cara yang bisa untuk menambahin role otomatis tapi di video kali ini kotutorial akan memberi tahu bagaimana cara bot ini membalas komentar seseorang atau chat seseorang secara otomatis jika ada orang yang chat di chat obrolan ya guys ya nah langsung aja ini kita ulangi kita tadi udah masuk ke sini nah kalian tinggal scroll ke bawah aja disini scroll ke bawah disini ada nickname-nya nah nickname ini nama botnya kalian bisa ubah jika kalian mau misalnya kalian ganti dino atau kalian ganti nama yang kalian mau bisa tapi disini ctrl bakal namainya dino setelah itu kita update nah disini ada komennya komennya itu cara memanggil bot cara memanggil botnya itu dengan cara klik komen atau klik tombol yang ada di keyboard kalian nah disini ctrl biarkan tetap tanda tanya aja ya jadi ctrl gak bakalan otak-atik setelah itu timezone-nya kalian ubah sesuai daerah kalian ya guys ya misalnya kalian ada di Jakarta atau WIB kalian ganti WIB misalnya kalian ada di WIT gitu waktu Indonesia Timur gitu kalian tinggal ganti aja ke Jayapura kayak gini ya kalian atur lah sesuai dengan tempat kalian guys nah disini karena ctrl ada di WIB jadi ctrl pilih yang Jakarta kemudian kita scroll ke bawah nah di bagian sini kan ada banyak ada action lock, ada announcement, ada auto band, ada auto delete, auto message nah disini ctrl bakalan ngasih tau kalian bagaimana cara mengatur bot ini supaya bisa bales komentar seseorang atau chat seseorang secara otomatis guys nah caranya gimana langsung aja kita scroll ke bawah kalian pilih yang bagian autoresponder nah autoresponder ini artinya botnya ini akan auto merespon chat orang lain yang ada gitu ya maksudnya gimana maksudnya kayak gini misalnya kita chat hi nah nanti botnya akan bales hi juga nah caranya gimana caranya kita pilih setting setelah itu kita pilih add respon yang ini kita pilih add respon nah di bagian atas ini ada trigger semisalnya orang lain itu say hi kayak gini kayak gini hi gitu ya nah kita bisa atur agar botnya itu bales chatan dari orang ini say hi ini nah dengan cara kita bales disini kita pengen robotnya ini bales chat hi balesannya dengan bales apa misalnya disini kita coba bales hi juga gitu hi juga kakak nah misalnya kayak gini nanti jika ada orang yang chat hi di chat obrolan nanti akan dibales secara otomatis sama botnya hi juga kakak nah kayak gitu guys setelah itu kita scroll ke bawah disini ada allowed channel nah misalnya disini kita menginginkan bot ini berada di bot ngobrol nah bot ngobrol aja jadi dia akan membalas komentar hi yang ada di ngobrol aja guys jadi kita pilih ngobrol tapi kalau kalian menghendaki semua channel ya kalian pilih semuanya guys tapi disini kotor cuma menghendaki di chat ngobrol aja jadi kalau tutorial pilih ngobrol aja nah ini ignore channel ini yang bot ini nggak boleh muncul nih kalian bisa isi bisa nggak nah tapi disini kotor bakalan pilih voice channelnya nggak boleh ada bot ini nah setelah itu yang bagian low roll ini nggak usah soalnya belum ada roll di channelnya kotor dan disini ada variabelnya guys nah di variabel ini tuh maksudnya kayak gimana semisal ada yang chat hi nah bot ini akan secara otomatis chat hi juga tapi kan nggak ada namanya jika kita masukkan variabel misalnya user kayak tanda kurung kurawal user kayak gini botnya akan secara otomatis manggil nama orang yang say hi ini tadi tadi nah misalnya kayak gimana kita coba masukin aja ya biar kalian nggak bingung jadi hi juga kakak kita coba masukin variabelnya variabelnya yaitu user kurung kurawal buka user kurung kurawal tutup jadi nanti ada yang say hi botnya akan menjawab hi juga kakak nanti akan disebutkan yang nyapa siapa kayak gitu guys nah udah setelah udah semua udah semua misalnya udah kayak gini udah semua kita add respon kita add respon kayak gini cedes udah add respon dan udah sukses tersimpan nah sekarang kita coba cek di discordnya kotor tutorial yang kts ini ya guys ya kita coba cek di server discordnya kotor tutorial kita buka discord kemudian kita pilih server discordnya yang kts nah ini kotor tutorial server kita coba chat di ngobrol ya guys ya nah kita coba chat say hi gitu hi nah ini dia kita chat hi secara otomatis dinonya akan menjawab hi juga kakak nah disebut juga nama kita hey juga kakak kotor tutorial kayak gitu jadi botnya akan menjawab otomatis kayak gitu guys nah mungkin sampai segini aja videonya kotor hal sebenarnya caranya bodino ini ada berbagai cara ada cara untuk menggunakan di bodino untuk nge-banet atau mungkin untuk nge-mute dan lain-lain guys tapi disini kotor ngasih tau satu cara aja jika kalian pengen tau cara yang lainnya kalian bisa komentar di bawah ya guys ya nanti mungkin kotor akan buatin cara bodino yang lainnya nah segitu dulu videonya kotor semoga video ini dapat membantu kalian see you di next video bye-bye sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax